Pembalap Indonesia, Rio Haryanto memulai seri perdana balap Formula 1 di Melbourne, Australia. Namun dalam penampilan perdananya, Rio gagal mencapai finish karena mobil yang digunakan mengalami masalah sehingga tidak dapat menyelesaikan GP Australia di sirkuit Melbourne Grand Prix Albert Park. Rio Haryanto hanya dapat menyelesaikan 19 putaran dari 57 putaran yang seharusnya. Mobil yang dialaminya mengalami kendala setelah adanya safety car dan red flag. Safety car keluar karena adanya insiden tabrakan antara Fernando Alonso dan Esteban Gutierrez di lab ke-19. Akun Twitter resmi Mano Racing menyebut ada masalah teknis di sektor driveline membuat Rio tidak dapat melanjutkan lomba setelah red flag dikibarkan. Masalah di sektor kemudini memang tidak dapat diselesaikan dalam waktu hitungan menit saja sehingga mobil MRT05 milik Rio terpaksa harus ditarik lagi ke garasi. Rio mengaku sedih karena gagal melihat bendera kotak-kotak hitam putih berkibar sebagai tanda akhir lomba. Namun Rio menikmati pengalaman debut pertamanya di F1. Pascal Wehrlein, rekan satu tim Rio berhasil finish di urutan ke-16 di GP pertamanya yang berlangsung di sirkuit Albert Park, Melbourne. Nico Rosberg berhasil menjadi juara dalam GP Australia. Sedangkan Lewis Hamilton dan Sebastian Vettel menjadi dua pembalap yang melengkapi podium di posisi dua dan tiga.